Intro Mapalus merupakan tradisi budaya suku Minahasa dimana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan sejarah bersama-sama atau gotong royong. Hal ini juga diterapkan di desa Liwutung. Namun, Mapalus di desa Liwutung berbeda dengan Mapalus biasanya. Pada awalnya, Mapalus dilakukan khusus pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang pertanian, mulai dari membuka lahan sampai memetik hasil atau panen atau biasa disebut Mapalus Tani. Selain Mapalus Tani, ada juga Mapalus Nelayan, Mapalus Uang, Mapalus Bantuan Duka dan Perkawinan, dan Mapalus Kelompok Masyarakat, serta Mapalus Bangunan dan Tenaga seperti di desa Liwutung. Mapalus Bangunan berawal dari ketidakmampuan keluarga-keluarga untuk mendapat hunian yang layak, sehingga terbentuklah kegiatan kelompok Mapalus untuk membangun rumah sehat layak dihuni yang ditempati masyarakat desa Liwutung, dimana kelompok tersebut secara bersama menyediakan bahan bangunan hingga mendirikan bangunan tersebut secara gotong royong. Mapalus Bangunan dan Tenaga di desa Liwutung merupakan kegiatan tolong-menolong yang terjadi dalam masyarakat karena dasar keterpanggilan untuk saling meringankan setiap beban ataupun permasalahan yang tengah dihadapi oleh setiap masyarakat dalam menyediakan hunian yang layak. Jadi kami sebagai pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang dana desa, diharapkan dana desa ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, baik dari segi ekonomi maupun memberdayakan masyarakatnya. Kebetulan di desa Liwutung, hampir di setiap jaga memiliki kelompok Mapalus Bangunan. Jadi kelompok Mapalus Bangunan ini terdiri dari masyarakat yang dijaga tersebut yang berencana untuk mendirikan rumah dan dilaksanakan secara bergotong royong. Mapalus Bangunan itu diberikan bukan cuma sekedar tenaga, tetapi mereka mengumpulkan bahan bersama-sama, kemudian dilaksanakan pekerjaannya. Dana desa di sini bersifat stimulan, jadi dia membantu meringankan apa yang menjadi harapan atau impian dari keluarga yang mendapatkan giliran Mapalus Bangunan. Tentu kami berharap sebagai pemerintah, dana desa ini benar-benar bisa dimanfaatkan dari segi kualitas pekerjaan maupun dari penyelesaiannya. Sehingga dengan waktu yang sudah ditentukan, diharapkan Mapalus Bangunan ini bisa selesai mengerjakan apa yang menjadi bagian dari keluarga yang menerima bantuan tersebut. Tujuannya untuk Toram Mubeking itu Mapalus Bangunan ini karena ada beberapa keluarga yang membutuhkan dan memerlukan bangunan yang layak huni. Karena memang rata-rata di masyarakat Jagampat ini, di desa Leutung ada beberapa masyarakat yang kurang mampu yang untuk membangun rumah, maka saya selaku kepala jaga melakukan musyawarah untuk membuat Mapalus Bangunan dan sudah terlaksana. Kami dari keluarga penerima bantuan dari kelompok Mapalus Bangunan Usaha Bersama Desa Leutung, kami merasa bersyukur, berterima kasih oleh karena ada Mapalus Bangunan ini dan dibantu dengan program dari pemerintah, dana desa, khususnya bedah rumah. Dengan bantuan tersebut, kami keluarga merasa terbantu sehingga kami keluarga boleh memiliki tempat tinggal yang layak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton